Ke-80. Menyetir. Pupil mata Roy terbelalak, di mana mobil Jensen, jangan-jangan maksudnya sepeda tua. Orang ini jelas tidak memiliki kemampuan, tetapi masih sok. Teman sekelas laki-laki lainnya merasa bahwa Jensen tidak memberi mereka muka. Menurut mereka, Roy setidaknya adalah menir perusahaan, dan Jensen menganggur, bukankah seharusnya bersikap lebih sopan, agar Roy bisa membantu mencari pekerjaan. Roy mengabaikan Jensen dan berkata sambil tersenyum, Elena hebat jadi polisi, tidak seperti kita, hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Roy, kamu membual, kamu bisa mengendarai Mercedes yang harganya lebih dari 500 ribu yuan, dan kamu adalah menir Downing Internasional. Jangan kira aku tidak tahu, di antara lulusan kita tahun ini, kamu dianggap sangat sukses, bantah seseorang sambil tersenyum. Tidak juga, hanya menir kecil. Roy diam-diam melihat Elena, berharap untuk membuat Elena tergoda, tetapi sayangnya, Elena masih berbicara dengan teman sekelas perempuan dan mengabaikannya sama sekali. Tentu saja, dalam hal kesuksesan, tentu saja pianis hebat kita, Ervan. Pembicaraan Roy tiba-tiba ke Ervan. Dia tersenyum sambil berkata, sekarang, teman sekelas kita Ervan adalah seorang pianis terkenal di luar negeri, dia juga anggota Komite Palang Merah Dunia dan seorang aktivis sosial, tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibantu. Setelah jeda, dia berkata lagi, kita ini masih bekerja keras untuk kehidupan kita, dan orang lain sudah memberi manfaat bagi umat manusia. Wow! Teman-teman sekelasnya gempar. Kenyataannya, hampir semua orang mengetahui identitas Ervan sebagai menantu grup Chester, tapi tidak disangka, Ervan tidak hanya kaya, bahkan adalah pianis terkenal di luar negeri. Elena, lihat suamimu, lalu lihat Ervan, ih, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Kylie menghela nafas dan bicara lagi. Teman sekelas perempuan juga tahu masalah Elena dan Ervan, mereka diam, dia menyesali untuk Elena. Yang satu adalah seorang pianis, mengendarai mobil mewah, tinggal di vila, dan juga seorang aktivis sosial. Yang lainnya adalah seorang dokter pengangguran yang tinggal di rumah mertuanya, mana bisa dibandingkan. Jika mereka adalah Jensen, mereka pasti ingin menggali lubang untuk menyembunyikan diri saat ini, agar tidak malu. Pada saat ini, seorang teman sekelas perempuan bertanya, Kylie, apa yang bisa dimainkan di sekitar sini? Katanya di puncak bukit Merkuri sangat indah, terutama menyaksikan matahari terbenam, itu sangat romantis. Banyak saluran TV mengambil pemandangan di sini, dan sudah menjadi area selebritas internet, kata seseorang. Kylie tersenyum dan mengangguk sambil berkata, Memang betul, puncak bukit ini sangat indah, bisa melihat seluruh pemandangan bukit, sudah hampir senja sekarang, waktu tepat untuk melihat matahari terbenam. Tapi, puncak bukit adalah tempat pribadi, katanya hanya ada empat keluarga. Vila yang dimiliki oleh empat keluarga ini adalah yang paling mahal di seluruh puncak bukit Merkuri. Jika kita mengganggu orang lain seperti ini, takutnya tidak akan diizinkan. Ervan tiba-tiba bicara, dia juga memiliki vila di lereng bukit, jadi dia tahu aturan daerah orang kaya ini. Semua teman sekelas merasa sedikit kecewa ketika mereka mendengar ini. Ervan, kamu juga punya vila di sini, dulu kenapa kamu tidak membeli empat vila yang di puncak bukit? Tanya Roy. Ervan menggelengkan kepalanya dengan pelan, pemikiran kalian terlalu sederhana. Vila aku harganya 30 juta yuan, sedangkan vila Kylie di kaki gunung diperkirakan mendekati 10 juta yuan, sedangkan untuk vila di atas gunung, hehehe, itu tidak bisa dibeli hanya dengan memiliki kekayaan. Perkiraan kasar adalah ratusan juta. Jika dijual, ada saja orang yang mau beli dengan harga 200 juta. Apa semahal itu? Terlalu berlebihan, kita benar-benar tidak mengerti dunia orang kaya. Semua orang iri. Kemudian Kylie tersenyum dan lanjut berkata, Jangan khawatir, meskipun puncak gunung adalah tempat pribadi, aku kenal bibi pembantu di puncak gunung. Dia pernah berkata kepadaku, jika ingin melihat matahari terbenam, aku bisa pergi kapan saja selama dia ada di sana. Ini, sepertinya tidak terlalu pantas, bagaimana jika majikannya tidak setuju? Seseorang mengerutkan kening. Jangan khawatir, kata bibi pembantu, bosnya Tuan Scott sangat ramah jika bicara dan pasti tidak akan melarang kita. Mari kita lihat matahari terbenam dulu, lalu pergi ke kota untuk makan di malam hari. Kylie berkata dengan percaya diri. Mendengar ini, semua teman sekelas berdiri, ingin segera pergi ke puncak gunung untuk menyaksikan matahari terbenam. Elena, kamu tidak pergi. Kylie mau tidak mau bertanya saat melihat Elena masih duduk. Jensen, bagaimana menurutmu? Elena sebenarnya ingin lihat juga, dia juga perempuan, dan dia juga suka matahari terbenam yang romantis, tapi dia takut Jensen marah. Dia juga melihatnya barusan, teman-teman sekelas ini terlihat sopan, tetapi merendahkan Jensen dalam hati, ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa bagusnya matahari terbenam? Bisa melihatnya setiap hari, tapi kalau Elena mau pergi, pergi saja. Jawab Jensen dengan santai. Kylie terkekeh dan berkata, matahari terbenam yang biasa kamu lihat berbeda dengan pemandangan matahari terbenam di laut. Kalau tidak, mengapa vila di puncak gunung dijual seharga 200 juta? Teman sekelas juga diam-diam menghina, Jensen ini, sepertinya malu untuk bersama mereka lagi. Semua orang berjalan keluar dari vila satu demi satu. Ada banyak mobil yang diparkir di depan vila, agak sulit untuk mengaturnya. Sepertinya begini saja, yang perempuan naik lebih dulu, yang laki, laki putaran kedua, tumbuh kita turun. Bagaimana menurut kalian? Roy memberi petunjuk, mengatur tempat duduk untuk teman sekelas perempuan, tidak tahu apakah disengaja atau tidak. Dia mengatur Elena dengan Ervan di dalam mobil yang sama, sedangkan Jensen ikut putaran kedua. Kalau begitu aku putaran kedua, toh aku tidak terburu-buru. Elena mengerutkan kening, Jensen di putaran kedua, hanya hantu yang tahu kapan bisa mencapai puncak gunung. Melihat penolakan Elena, Ervan pun terpaksa menghela nafas. Begini saja, agak desakan, kita naik bersama, toh bukan perjalanan yang panjang. Ervan sudah buka mulut, semua orang terpaksa berdesakan di mobil. Ketika mereka mendekati puncak bukit, mereka berhenti dan berjalan di sepanjang jalan. Di kejauhan, sudah ada pemandangan hijau yang indah dan di belakang vila Samar. Samar bisa melihat laut biru tempat matahari terbenam, dan angin yang nyaman bertiup, membuat semua orang merasa santai dan bahagia. Alangkah bagusnya jika aku bisa membeli vila di sini dalam hidupku. Semua orang menghela nafas. Jangan bermimpi, di kelas kita, diperkirakan Ervan masih mungkin. Jika Ervan membelinya di puncak bukit di masa depan, kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Kata Kylie sambil tersenyum, dan kata-kata itu membuat Ervan tersenyum rendah hati. Lihat, itu Bibi Lin. Dia adalah bibi pembantu di salah satu vila di puncak bukit. Selama dia setuju, kita bisa masuk. Pada saat ini, Kylie melihat seorang wanita berjalan di jalan buki, dan buru-buru memimpin semua orang mendekatinya. Wanita itu berpakaian sangat biasa, tetapi wajahnya memberi kesan ramah. Yang terpenting, bosnya adalah pemilik vila tertentu, jadi semua orang sangat baik padanya. Bibi Lin. Mereka adalah teman sekelasku. Aku mau mengajaknya melihat matahari terbenam dari puncak bukit. Apakah nyaman bagimu? Kylie tersenyum sopan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Bibi Lin ini. Melihat matahari terbenam? Wanita bernama Bibi Lin melirik semua orang, dan jatuh pada seorang pemuda, tersenyum dan menganggup. Tentu saja, Tuan Skat ada di sini, kalian tidak perlu bertanya kepadaku. Tuan Skat ada di sini? Kylie tentu saja berpikir bahwa maksud Bibi Lin adalah Tuan Skat ada di vila. Wajahnya langsung berubah. Bibi Lin, menurutmu, bisakah kamu membantu kami berbicara dengan Tuan Skat? Dia adalah bos besar, kami sungkan untuk berbicara dengannya, kamu akrab dengannya, itu lebih mudah bagi kamu.